Intro Sejumlah harga kebutuhan dapur lebih kurang satu bulan jelang Ramadan masih stabil. Hanya saja belum ada peningkatan daya beli dari masyarakat bahkan cenderung anjlok. Pedagang cabai Zulkarnain mengatakan, daya beli masyarakat tidak seperti tahun sebelumnya. Di mana daya beli meningkat jelang bulan suci Ramadan. Dan diakuinya, cabai setengah tahun membutuhkan waktu tiga hari untuk menghabiskannya. Lanjutnya, diduga berkurangnya daya beli masyarakat ini dipengaruhi dengan daya beli karet dan juga sawit di Kabupaten Tebo yang turun. Pasalnya masyarakat Kabupaten Tebo mayoritas bekerja sebagai petani karet dan juga sawit. Sehingga jika dua sektor ini harganya anjlok tentu akan berpengaruh dengan daya beli mereka di pasar bungur. Terima kasih telah menonton! Diakuin Zulkarnain, saat ini harga kebutuhan dapur yang dijualnya masih stabil. Di antaranya cabai merah Rp40.000 per kilogram, cabai kecil Rp36.000 per kilogram, bawang merah dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Sedangkan dirinya tidak menjamin harga yang stabil ini akan berlangsung hingga memasuki bulan suci Ramadan. Pasalnya pasokan kebutuhan dapur yang dijualnya ini berasal dari Kabupaten Kerinci yang menjadi pemasok utama. Dari Tebo, Mufli HS Bungo TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!